Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi projek kali ini kita buat laundry room dari Hapan Max Hapan Max ini tersedia dari 9mm sampai 18mm, kalau yang sekarang kita pakai ini yang 18mm nah, ketebalannya sendiri itu udah konsisten karena di dilaminasi atau diproduksi dengan mesin dengan teknologi yang tinggi jenis plywood Hapan Max ini dia pengganti fulmeranti, jadi jenis kayunya itu udah sustainable atau ramah lingkungan nah, cornya sendiri ini terbuat dari hardwood atau kayu keras jadi, kalau untuk skrup atau yang lainnya, ini sangat keras dibandingkan dengan plywood yang biasa jadi, butuh bantuan board countersink untuk skrupnya untuk durability-nya sendiri kalau Hapan Max ini gak usah diragukan lagi karena keras banget dan udah jelas, cornya tadi terbuat dari hardwood atau kayu keras terus, feedbacknya dia punya dua face face yang pertama itu pakai dia crewing Kalimantan kalau teman-teman lihat dia, warnanya itu udah coklat kemerah-merahan nah, terus stempel Hapan Max ini menandakan kalau dia udah lulus dari quality control oke, yang terakhir perbedaan dari Hapan Max dan plywood Hapan biasa itu terletak pada bahan dasarnya bahan dasarnya itu kalau Hapan Max terbuat dari bahan dasar hardwood, udah jelas crewing Kalimantan udah bisa dilihat dari laminasinya dia udah coklat, merah dan keras banget udah keras tebal, padat dan berat lagi nah, ini kita buat laundry room seperti ini kesannya dia natural jadi kita mau ambilin sisi naturalnya dari crewing Kalimantan itu sendiri yang warnanya coklat kemerahan oke, kita potong panjang terlebih dahulu multi-plate atau plywood Hapan Max-nya selebar 60 cm sesuai kebutuhan teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya untuk plan atau gambar kerjanya Hapan Max ini cukup berat jadi kalau bisa teman-teman harus ada yang bantu dalam pemotongan biar gak lari-lari potongannya selamat mencukannya pengurupi selamat mencukannya selamat mencukannya selamat mencukannya dengan 500 jeb Ini kita potong juga Untuk ambalan-ambalannya Untuk ambalan yang lebar Dipotong pakai circular shell ya teman-teman Karena table shellnya gak cukup Kita buat dulu bagian bawahnya Untuk proses penyekrupan Diharuskan menggunakan board countersink terlebih dahulu ya Karena hapan max ini sangat keras Mata countersink ini memudahkan Skrup masuk dan tidak membuat area pinggir Menjadi pecah Kita pasang seket tengah Untuk bagian drawernya Oh iya, untuk laundry room ini Mungkin hanya di bagian cabinet ini saja Yang agak ribet Selebihnya gampang kok Karena hanya susun ambalan Untuk bagian atasnya Kalau teman-teman Permetikan bunyi skrupnya itu Keras banget Padahal udah dibantu dengan countersink Artinya Core dari hapan max ini Sangat menggigit skrupnya Next, kita pasang bodi sampingnya Nah, pemasangannya sama seperti pasang lemari ya teman-teman Nah, ini setelah kita pasang bodi Top drawer dan list spacer-nya Oh iya, untuk drawer bawah Kita pakai keranjang Ini kita dapat di pinggir jalan Dekat rumah Dan lumayan bagus Bukan keranjang yang seperti ini Nah, kita buat lubang drawer Pada plywood nyanyi ya teman-teman Jadi nanti keranjangnya Kita masukkan di lubang ini Walaupun pinggirannya ini Kita sisain 2 cm Itu gak ada masalah Dan tetap kuat dan kokoh Terima kasih telah menonton Terus pinggirannya Kita kasih list ke bawah Selebar 8 cm Gunanya untuk tempat rel lebih kuat Dan juga kuncian pintu drawernya Nanti keranjangnya ini Disekrup di bagian kanan kirinya Biar gak goyang-goyang Lanjut kita potong Untuk pintunya Untuk handle-nya Kita pakai cowokan aja Pakai mata router Yang model chamfer Seperti ini Selanjutnya Tinggal kita pasang pintunya pada drawer Untuk skrupnya dari dalam Jadi biar pintunya rapi Tidak terlihat ada sakit Untuk drawer yang atasnya Kita pakai blok min double face Biar kalau laci ini kotor Itu kelihatan dan mudah dibersihkan Untuk pintunya sama seperti pintu yang bawah tadi Dengan handle cowok saja By the way Kita pakai relaci yang double track Biasa saja Karena saya lebih suka yang ini Bukaannya tidak terlalu keras Kalau yang slow motion itu memang kekinian Cuma dari beberapa project yang saya pasang Pakai slow motion saya kurang serak Karena pegas itu nanti akan ada Masanya melemah Bagian belakangnya Di skrup saja Tidak usah dipaku Biar kalau tidak presisi Bisa diatur ulang posisi skrupnya Kalau dipaku Repot bukanya Bahkan malah hancur melamintonya Next kita pasang trapes Untuk ambalan pada semua bodinya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia Sudah dipasang semua trapesnya Nanti tinggal susun-susun Aja ambalannya Lanjut kita buat lubang-lubang Untuk colokan listrik dan pipa air Untuk mesin cucinya Untuk space kabinet mesin cuci Usahakan dilebihkan 5-10 cm Dari lebar mesin cuci Karena mesin cuci kan punya getaran Ketika dioperasikan Next pasang rel untuk meja gosokan Jadi nanti gosokannya ini Bisa ditarik keluar Ketika dibutuhkan Untuk gosok pakaian Lanjut Pasang semua drawer Dan ambalannya Terima kasih telah menonton! Nah untuk jumuran Kita pakai gantungan besi stainless Yang 1 inci Tinggal finishing Sebelum kita semprot Kita amplas halus terlebih dahulu Semua permukaan Dan aging plywoodnya Nah ini kita finishing Pakai top coat water base aja Karena agak ngeri pakai yang oil base Baunya kalau nyemprot di dalam ruangan Karena kita mau nampirin kesan naturalnya Si crewing Kalimantan ini Jadi cukup dengan top coat water base aja Langsung aja disemprot Kalau sudah bersih semua permukaan Dari debu dan kotoran Nah untuk proses amplas Dan semprot ini Saya buat 2 kali aja udah cukup Kalau mau lebih bagus lagi sih 3-4 kali ulang Bisa maksimal hasilnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Next kalau udah kering tinggal pasang meja setrikaannya Ini kalian bisa cari di IKEA namanya JAL Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya! Ini dia hasilnya! Laundry room dengan plywood hapan max Di finishing natural Terlihat bagus, menarik, kuat, kokoh Dan yang pasti fungsional Terima kasih telah menonton! 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 Hapan underscore plywood atau di Facebooknya Hapan Plywood Indonesia dan di website-nya www.hapan.co.id Nah, di sana kalian bisa tanya-tanya, mulai dari harganya, ketersediaan barang di areanya, dan Hapan Max ini sudah tersedia di seluruh Indonesia. Jadi, nggak usah khawatir, tinggal tanya aja di kolom deskripsi. Oke, segitu dulu video dari saya. Tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.